Sementara itu pemirsa dengan bergotong royong, tim dari BPBD, Unsur Forkop, Bimcam, TNI Keporli, dan Masyarakat Desa Cisarua. Akhirnya satu dari lima rumah warga yang terimbas pergerakan tanah di Dusun Cisahang, Desa Cipan, dan Wangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, dirobohkan. Hal tersebut dilakukan atas persetujuan pemilik rumah. Satu dari lima rumah yang terimbas pergerakan tanah dan kondisinya paling parah dan membahayakan, akhirnya dirobohkan. Proses perobohan rumah dilakukan setelah adanya izin dari pemilik rumah. Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan penghuni rumah dan tentunya bila tidak diberikan himbawan, takutnya kejadian ambruknya rumah tersebut akan berimbas ke rumah lainnya di sekitarnya dan menimbulkan korban jiwa. Pihak BPBD Sumedang yang datang ke lokasi kejadian sudah melakukan pengecekan kondisi tanah dan memberikan peringatan serta himbawan kepada warga agar segera mengosongkan rumah yang masih ditinggali para penghuninya. Dengan kejadian kemarin bergerakan tanah di Sopan dan Wangi ini, kita berupaya mengantisipasi untuk lebih parahnya kondisi di sini. Tidak mengingat bahaya daripada tempat ini, kami berserta daeran pemerintah Kecamatan Cimalaka, Ciserwa, sekarang ini untuk membongkar rumah-rumah yang terdampak, karena dikhawatirkan nanti terjadi kecelakaan atau masibah yang lain. Yedi berharap untuk para pemilik rumah yang berada di sekitarnya kembali mempertimbangkan tentang himbawan pihak pemerintah melalui BPBD agar tidak menimbulkan korban jiwa dan selebihnya bisa dihindari sedikit mungkin.